Halo semuanya teman-teman, gue Jib Sajib di Survival Fountain of Youth lagi guys. Jadi, seperti biasa ya, kalau gak suka video ini jangan lupa like, komen, share, teman-teman kalian ya. Dan kemarin kita sudah berhasil ngebuat ini ya, ngebuat tempat, ya tempat apa ya, tempat tinggal sementara lah ya. At least kita udah punya atap, tempat tidur kita udah nyaman, kita punya api, kita punya storage. Dan ya, gue lumayan seneng disini, karena kalau disini kita tidur, kita udah bisa dapet tidur yang quality gitu ya guys, tidur yang aman gitu, oke. Jadi, waktunya kita kayaknya sudah mulai fokus ini guys ya, kita hari ini tujuannya ngapain ya. Jadi buat yang gak tau, kita itu dikasih tugas untuk mencari spyglass, spyglass itu kayak mata yang dipake-pake itu, mata yang dipake-pake apa ya, apa sih spyglassnya. Spyglass kalau di ARK yang buat ngeliat, cuman yang asli itu yang itu, yang dipake buat ngeliat jarak jauh para-para kapten-kapten gitu ya. Kayak cuman lumayan jauh ya spyglassnya ya, dia ada di sebelah sana. Kalau kita buka map, kita itu kemarin tuh ada di ujung kiri gitu guys, jadi kita masih jauh banget. Mungkin di sebelah sana tuh, gue udah gak bisa gerak lagi sih, mungkin jauh banget ke sana. Oke, jadi sebelum kita ke sana, gimana ini kita dapet apa nih? Kita bisa bikin crusades. Oh demam, demam. Terus kita dapet building baru, large protection box. Oh, bisa simpan makanan. Better preserve food. Oh, jadi kayak kulkas gitu ya, karena dia tertutup rapi gitu ya. Bisa kita bikin loh by the way. Oke, cuman ntar dulu ya. By the way, ini jurnal. Kita, ini banyak nih guys. Ini nih, unlock-unlock ini nih. Drawing-drawing map, gitu-gitu ya. Oke, kita gimana? Kalo hari ini pergi ngecek, ini guys. Pergi ngecek kayak tempat-tempat yang kayak gini nih. Chronicles, living water. Terus, ini juga ada chronicles gitu kan. Ada special object. Ini juga ada special object. Gimana kalo kita berangkat pergi ngeliat tempat-tempat ini dulu gitu. Karena gue kepo disana apa. Mana tau dia bisa berguna untuk... Ini apa nih? Oh, ada tulang guys. Mana tau itu bisa berguna untuk ini ya, kayak kehidupan kita gitu ya. Untuk membantu kehidupan kita gitu. Oke, ini gue simpen aja tulang ya. Gak tau gunanya berapa. By the way... Kita bisa repair-repair dulu gak ya guys ya? Repair tools. Terus... Ini bisa di-repair gak? Bisa ya? Oke, kalo kita mau bikin spear, kita bisa bahannya gak ya? Spear. Bisa, kita punya bahannya. Oke, kalo gitu. Berarti waktunya kita capcus aja lah. Mungkin ini kita simpen guys. Small stick-nya. Kita simpen. Kita bawa... 5 aja lah ya. Long stick-nya kita bawa 2 aja gitu ya. Liananya kita bawa 2 juga. White leaf-nya kita bawa dikit. Jadi nanti, kalo kita berkelana... Kita bisa bawa barang-barang sendiri lagi gitu guys. Kita bawa batu 2. Cakep! Ini cat tinder kayaknya gak butuh. Simpen. Nah, ini kan kita ringan ya. Mantap. Oke. Jadi, kita bakal berangkat jalan kemana guys. Gua bisa tandain gak sih? Gak bisa. Oh! Oh, ini ada regional map guys. Oh, ini pulau kah? Di game ini ada banyak pulau kah? Oh, iya guys. Jadi ini peta dunia ya. Jadi nanti ada pulau-pulau lain. Dan kita ada di pulau Island of Hope sekarang guys. Oke. Kalian bisa liat kita di pulau Island of Hope. Kita ada di sini nih. Tujuan kita ke sebelah sini kayaknya ya. Ke sebelah sini gitu. Kalo diliat dari jurnal kita. Tujuan kita ke sebelah situ tuh. Oke, 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 oke. Kayaknya sih kalo gak salah baca ya. Wah, baru tau gue guys. Waduh. Oke lah. Cuman kita bakal kesini dulu ya guys. Berarti ini kita kemana nih? Kalo kita liat kompas ke belakang kita sih. Yup, ke belakang kita guys. Oke. By the way, kita punya makanan minuman. Gak punya. Berarti nanti kita bakal ambil kelapa-kelapa gaming ya. Ini kita matiin aja kali ya guys ya. Daripada dia nyala. Sayang ya kan? Mending kita matiin. Biar kayu-kayunya gak terbakar semua gitu guys ya. Oke, ini belum bisa. Oke, kita bakal berangkat ke sebelah sana. Ingat kita harus hati-hati guys. Ini berkabut ya. Makanya cuacanya kayak gini sekarang. Oke, kita harus hati-hati. Kita bakal cari... Ah, ini kita bakal cari kelapa. Buat minuman ya. Oke, ini kita ambilnya semua. Cakep. By the way, kita punya ini udah mau hancur. Ini kita destroy aja. Gue gak tau kalau di destroy itu ngebalikin bahannya apa enggak ya guys ya. Kalau enggak, mending kita buang aja gitu. Oke, kita bakal bikin yang baru guys. Stone cutter. Gue gak tau ada upgrade-an stone cutter apa enggak. Kalau ada mungkin kita bikin kali upgrade-annya ya. Biar lebih bagus gitu kan. Oke, apakah ini kita di jalan yang benar? Benar. Gue pengen kesini dulu guys. Kesini nih. Special object yang disini nih. Disini juga ada special object. Gue penasaran sebenarnya special object itu apa gitu. Ngerti gak sih guys? Ini apa nih? Sage. Oke. Oh, ada ular. Ah, ini dia. Gue liat lu bos. Gue liat lu bos. Santuy bos. Oke. Snacktail gue belum tau gunanya buat apa. Jadi kita biarin aja. Gimana kalau kita bikin minum dulu guys? Kita bikin minum dulu. Craft. Yap, butuh waktu 20 menit buat bikin minum. Minum, minum. Cakep. Cakep. By the way kita punya makanan enggak ya? Ini sih, kita punya coconut yang ini sih. Uh, dia ada babi hutan. Oke. Ada ayam, babi hutan. Oke, target kita. Uh, ada burung juga guys. Burung ini... Gue gak tau sih. Kita bisa dapet bulu. Bisa bikin-bikin... Apa gitu? Coba sarangnya. Dapet telur, bulu, dan worm. Ambil semua. Oh, gak bisa guys. Harus kita hajar dulu guys. Oke, coba kita hajar dulu ya. Bulu, ini burungnya ya. Waduh. Kemana tuh senjata kita ya? Wah. Oke. Gue masih belum terlalu ngerti cara duel-duel di sini guys. Nice, berhasil. Oke, kita berhasil ngedapetin. Uh, kita dapet harpi, trofi, raw meat, dan feather. Oke, ini kita hampir semua. Spear kita hilang guys, ngomong-ngomongnya. Uh, kaget gue. Karena kan tadi gue lempar guys. Oke lah, kita bikin lagi aja yang baru guys. Spear. Oke, ini ada stone spear. Apa kita bikin stone spear ya? Tapi kita butuh regular workbench. Oh, berarti itu nextnya guys. Kita harus bikin workbench ya. Oke, tapi ini ada ini. Ini kita bakal coba ambil. Butuh waktu 1 jam. Cuma kita dapet telur, bulu, dan juga cacing ya guys ya. Uh, kita dapet blueprint baru nih. Tentang telur nih. Bisa buat apa tuh telur tuh? Makanan kah? Telur goreng guys. Wadaw. Mantep. Oke, ini cuacanya udah lumayan enak. Cuman kita bakal masuk ke dalam hutan. Jadi sama aja bohong ya. Oke. Nanti kalau ada liana kita ambil juga guys ya. Karena kita masih butuh ya. Kita butuh banget itu liana guys. Oke, target kita udah deket. Ini dia, special object. Mungkin di batu ini kali ya guys ya. Kita jalan pelan-pelan. Bener gak sih? Ya, ini bener di batu ini guys. Berarti kita cari jalan buat ke atas ya guys ya. Kita cari jalan buat ke atas tuh. Kayaknya di dalam itu tuh. Apa kita lompat-lompat gaming gak? Lompat-lompat gaming. Lompat-lompat. Oh no. Hup. Oke, udah mau nyampe guys ya. Hup. Yuk. Emang pendaki gunung handal guys. Uh, apa ini guys? Oke, kita ketemu. Kayak reruntuhan-reruntuhan gitu ya. Kayak disini ada ancient ark namanya. Ini kayak chest, tapi chest masa lalu. Oh, isinya snake potion. Yang berguna untuk memperkuatkan diri kita sama ular gitu ya guys. Mungkin racun ular kali ya. Jadi katanya ini adalah obat-obat yang dibikin peribumi-peribumi. Dari living water. Dari air kehidupan. Yang berguna untuk mengurangi pemakaian air, darah, dan juga energi guys. Setengah. Uh, ini bagus ini. Kita kan bakal pengen berkelana kita ya. Kita kan pengen berkelana ya guys ya. Kita pake kali guys. Wah. Oke, ini ada apa nih? Obsidian shard. Not bad. Ini bisa dibawa gak ya? Eh, malah gue move. Bentar, bentar. Gue pengen kayak bawa tempat ini gitu loh. Buat pergi gitu loh. Oke, ini ada buku guys. Book of Saint Albans namanya ya. Oke, coba kita baca. Oh, gunanya kita bisa belajar cara memancing guys. Kalau kita baca, butuh waktu 10 jam ya. Ini baca apa tidur ya kan? Jadi kita baca, kita bakal bisa memancing. Kita bakal nge-unlock efek-efek memancing guys. Mungkin kita baca malam-malam kali ya guys ya. Tapi, baca malam-malam bisa terluka gak ya? Karena kan gelap gitu kan. Waduh. Oke. Ini apa efeknya guys ya? Oke, dia masih ada di map gak ya? Setelah kita ambil. Oh, udah gak ada guys. Sudah gak ada. Wah ini, ada kayak teduhan-teduhannya ya. Kita bisa bikin disini nih, rumah-rumahan nih guys. Oke, sekarang kita bakal jalan kesini guys. Ini juga ada Lian. Oh, Lian ada di map ya. Ngapain ribet ya? Oke, ini ada lagi satu lagi. Disini lebih rame guys. Ada special object, ada interesting item, ada chronicles kayaknya. Jadi satu ya. Jadi coba kita ke sebelah sana guys. Coba kita bakal cari. Oh, ini jalan. Jalan sebenarnya ini guys. Ada pintu masuknya. Lian ada... Yoi. Gue mah lompat-lompat ya kan? Oke. Kita bakal jalan kesini dulu karena disini ada Liana. Bisa kita pake. Liana itu buat yang gak tau adalah tali ya. Oh, ini dia Liana. Oh, pokoknya kecil loh. Cuman ada Liananya guys. Kayak gini kita ambil ya. Ada ular. Oh, itu dia ularnya di belakang. Oke. Sepuluh Liana guys. Mantap. Oke, kita ambil white leaf. White leaf selalu berguna. Jadi kita ambil aja buset gelap nih. Oh iya, kita kenapa gak bikin obor ya guys ya. Torche. Wah, terluka sih. Tapi gue punya yakin kita tidak terluka. Katanya, katanya kalau kita mau kayak... Apa itu namanya? Supaya gak terluka. Itu bikin... Kita diserang? Sama? Sama ini kayaknya guys. Serang gak guys ya? Waduh... Berdarah kah kita? Ih! Goblok! Oh my God. Ger-ger-ger gelap guys. Oke, kita kena efek gak ya? Hmm... Gue gak tau sih. Mungkin belum sempet digigit kali ya guys ya. Belum sempet kena racun. Oke, Liana udah kita ambil. Sekarang kita bakal jalan ke sebelah sana guys. Gak apa-apa malem-malem ya. Karena... Oh, apa kita ini guys? Baca buku guys malem-malem gini? Hmm... Apa kita baca buku ya malem-malem gini ya? Coba ya, di atas sini harusnya aman lah ya kan? Kita gak diserang-serang ya kan? Coba kita matiin... Matiin dulu. Terus kita bakal baca buku guys. Read. Dia gak ada tulisannya kita ini sih. Gak bisa baca buku ya. Oke, ini pake butuh waktu 10 jam guys. Baca buku doang. Oke, kita bakal coba baca. Terlalu gelap. Gue kira bisa guys. Malem-malem. Oke, ini susah hidup guys. Gara-gara angin. Eh, bisa hidup. Oke. Kita bakal pake obor aja. Baca. Boom. Yoi. Oke, ini kita habis. Cuman bisa kita repair. Kindle ya. Kita repair dulu. Cakep. Terus apa lagi? Ini bisa di repair. Gak bisa. Ini kita buang torch-nya. Oke. Kita udah belajar. Efeknya adalah... Sekarang karakter kita... Bisa bikin ini guys. Leaf bait. Jadi kita bisa pake... Apa ya? Bait itu umpan ya. Dari ini ya. Dari daun narrow leaf. Terus karakter kita juga ini nih. Nge-unlock buku yang udah dibaca. Yaitu Book of St. Albans. Efeknya adalah kita... Oh. Ini efeknya. Efeknya kita bisa mempelajari leaf bait guys. 10 jam ya guys ya. Buat belajar bikin umpan dari daun. 10 jam guys. Oh my God. Sama karakter kita... Apa tuh? Kayak nge-unlock fishing. Ini nih. Unlock leaf bait. Oh. Jadi item-item yang kayak spesial-spesial item objek gini. Gunanya itu buat belajar buku kali ya guys ya. Tapi makan waktu sekali ya guys. Uh. Oke aman. Oke. Sekarang kita lanjut lagi. Ini udah siang. So. Kita ambil ini aja. Biar gak makan waktu ya. Sip. Oke. Kita bakal janjut. Wah ada suara gendang. Apakah kita bisa ketemu pribumi-pribumi guys? Gak tau sih gue ya. Ini ada suara gendang guys. Gue gak tau apakah kita bisa ketemu pribumi-pribumi. Ini ada... Pohon magoni ya guys ya. Beda. Gue belum pernah ambil pohon magoni. Coba kita ambil ya. Ternasaran gue. Digigit lagi gue. Ow. Elah. Hari-hari. Oke. Untung kita gak kena racun guys. Gue gak tau itu apa karena efek yang kita pake tadi. Ini ada suara uler. Cuma kita skip aja. Uh. 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 Apa ini guys? Ada kemah. Disini ada batu-batuan. Ini ada kayak abaddon camp table. Tablet ya. Jadi tanggal 30 tahun 1496. Kita mendeklarasi pulau ini adalah Pulau kepunyanya Sepanis ya. Punyanya Spanyol ya. Dua minggu setelahnya Kapten memerintahkan kita untuk pindah Kepinta. Untuk Mengeksplore pulau dan Buandani nih. Cari stok air. Dan juga makanan-makanan katanya ya. Tapi ternyata pulaunya ini tuh Sulit banget untuk dihidupin. Mungkin karena banyak Kayak hewan-hewan gitu ya. Dan ini adalah experience kita yang sangat-sangat mengerikan lah. Pada saat kehidupan kita katanya gitu. Tapi kita udah berhasil nge-stok. Dan kita udah siap untuk pergi dari tempat Tempat mengerikan ini. Nah. Tapi sayangnya Kita Tapi sayangnya Mereka meninggalkan banyak temen-temen disini. Oh meninggalkah? Namanya Salvador Alvia. Dia pergi Ke selatan. Ke apa? Ke sumur yang ada di selatan. Tapi gak pernah kembali. Lucas Solero Meninggal gara-gara digigit ular. Dan dikubur di kemah ini. Felipe Vandes Pergi ke hutan untuk mencari jamur. Gak pernah balik ya. Luis Herrelo Kena timpah Batu gara-gara ini Di Di goa Di goa Di gunung Terus meninggoy Waduh Wah ini Berarti Ternyata Disini Ngeri gak sih ya? Ini ada old box apaan nih? Oke Ini ada big branch Bisa kita Dapet blueprint Ini apa nih guys? Mountain trail map Oh Dapet peta lagi kita guys Ini peta yang di Di Ini yang Yang dari Orang-orang Spanyol itu ya Wow Dia ada kayak Ada kayak Arsway Ada batu-batuan Terus kita ngikutin gitu guys Oke Oke Ini bisa kita cut down Cuman buat dapet itu gak perlu Ini apa nih? Berry compote recipe What the heck is that? Berry compote recipe Oke Itu jurnal kayaknya Karena pas gue dapet ada suara-suara Itu dia Ini dia Berry compote Unlock berry compote to craft Oh Berry compote Ini dia guys Berry compote ya Kayaknya ini makanan deh ya Oh Perlu Perlu Veja fruit Perlu Icau fruit Sama air bersih Terus nanti jadi guys Berry compote Mantap Ini ada suara ular Ini ada yellow leaf Kita ambil aja Ini apa nih? No 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 Gue ngambilin ini Kayaknya ini Old box gak tau gunanya buat apa Berarti yang disini Oh ada ropes Oke berarti disini kita buat ngambil Berry compote doang ya By the way kita unlock apa aja nih guys? Kita unlock Apa nih? Wooden hammer Bisa buat bangun-bangun mesin Rumah-rumahan gitu ya Oke Sovel Oh buat gali-gali Oh bisa gali-gali juga kah? Terus kita unlock buildings Hut Hut of leaf Dan resource-resource Long handle Short handle Wow Oke Jadi kita udah unlock Tempat ini ya guys ya Ini kemah yang ditinggalin oleh Interesting site namanya guys Oke ini kemah Oh ini dia kuburannya guys Ini kuburannya yang tadi meninggal Yang dikubur disini ya By the way ini ada apa nih? Apakah ada something-something? Kayaknya sih gak ada ya Oke lah Kalau begitu nih Di atas ada something-something kah? Ada uler Oke Kayaknya gak bisa ke atas guys Gue kepleset Oke lah kalau gitu Berarti sekarang kita bakal jalan kemana guys? Gimana kalau kita jalan ke Ini Ada interesting site lagi gak ya? Di map kita Ini apa nih? Itu Uh material-material biasa Tadi ada ini Chronicles guys Apa tuh Chronicles? Kepo gue ya kan? Nama Chronicles Oh ini ada nih guys Ini ada nih Deket banget nih Special object Lurus aja dari sini ya Oke Coba ya Ini jam berapa by the way Masih Masih Belum malem Cuman emang cuacanya Berkabut Makanya ngeliat Oh Nyari masalah loh Nyari masalah loh Bro Mati lu bro Gila lu ya Balikin Wah Sakit guys Pukulannya guys Gue gak bisa kayak menghindar gitu dah Cancel throw Kabur dia guys Oh no Kemungkinan besar kita mati nih guys Bro Itu ada ular di atas sana ya Harus hati-hati kita nih Duelan babi hutan ngeri juga guys Kayaknya dia gak mau lari lagi sih Oh 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 Ah 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 Mati lu Hmm 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 Cucuk terus Cucuk terus Mati akhirnya guys Waduh Buset Animal fat Animal tendon Fresh height Wow Kalo kita ambil semua Kita butuh waktu 2 jam Dan durabilitynya Banyak banget guys Durability Stonenya ya Mungkin kita gak perlu ambil daging Karena kita kan belum makan juga Terus kita keberatan juga guys Ngambil nih Raw interesting mungkin Gak perlu kita ambil Fresh height sih Gue kemosi Tendron kita udah pernah ambil ya Animal fat mungkin Satu aja Kayaknya ini Buset berat banget guys Berat banget ternyata ya guys ya Perlu 60 guys Hmm Apa sih yang bikin berat ya Fresh height kayaknya guys Uh iya fresh height berat banget Oke lah Gue sih jujur aja Pengen gue harvest Cuman kita keberatan guys Buat nge-harvest dia Jadi kayaknya gak perlu guys Oke Nextnya Ada di sebelah sini guys Ini ada Liana juga Coba kita ambil Apakah kita keberatan Hampir keberatan Tapi kita perlu Liana guys Wah Durability Durability guys Oke repair Hujan gak tiba-tiba Elah Terus Kayaknya ini belum bisa di repair Kayaknya ini kita ambil Liananya ya Level 3 gathering Uh ini gak Special objectnya Dead Spanish Mark Uh ini ada map Ini apa nih Wah Jadi Ini Rada susah ya Kalau kita belum buka map Kita belum bisa ngeliat guys Tempat yang dia tunjukin Itu yang mana gitu loh Itu ada Ada buku Cuman seperti yang kalian lihat Ini ada air Terus ada ular gitu Di atasnya guys Harus kita hajar dulu Ceprak Sip Untung ularnya one hit No Oke kita ambil bukunya aja guys Mantap Mantap To the top 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 guys Oke coba kita berteduh dulu Di pohon ini Bisa gak sih Gak tau bisa apa gak Oke Kita dapet buku apa guys Kita dapet Letter of Lucky Lewis Athletic Unlock Guys Oke kita baca aja dah Mantap Kita berhasil Uh 50% Kita gak unlock Yang namanya 50% Reduce fall And damage Jadi kan gue demen banget Kepleset anaknya ya Nah itu Damagenya berkurang guys Cakep Uh Kita punya gathering Udah level 3 guys Udah mentok kayaknya Gue gak tau nih Bisa lebih apa lagi gak nih Wow Oke oke Mantap mantap Waduh Kayaknya udah malem guys Oke coba kita lagi di map Apakah ada special object Special object lagi Yang bisa kita datengin Ini sih Chronicles sih guys Uh ini ini Oke berarti kita bakal coba jalan ke sini ya Ke Chronicles Terus kita bakal coba jalan ke Ini nih Ke Chronicles yang di bawah sini Makanan dan minuman Makanan dan minuman masih aman sih ya Makanan dan minuman masih aman guys Jadi Kita juga punya ini Kalau kita mau masak ya kan Oke kita Kita Ini bisa Bisa gak nih Oh gak bisa Oke kita masakin aja Bukan masak sih Kita buka lebih tepatnya ya Oke kita makan aja Boom and boom Oke Sip Hujan-hujan Kita bakal jalan Ke Lurus kayaknya ya guys ya Ya kita bakal jalan lurus Lurus Oke Bener kan ya bener Oke pelan-pelan Karena ini gelap Takutnya ada ular Ada Banyak lah Berbahaya Berbahaya Apalagi darah kita udah Sekarat ya guys ya Oh Gue denger suara ular Mungkin nanti Kalau ada babi hutan Ada jakal gitu Kita Menghindar aja Karena kita gak punya Banyak darah Untuk ngelawan ini guys Kita udah harus pulang sih Sebenernya guys Kita harus tidur guys Supaya kita ngeheal Wah Ya kan Hmm Alah kena gigit Ular gua guys Aduh Kita kena racun Malahan Kita punya obat gak ya Ini apa nih Tobago kompres Tobago kompres Gak ada hubungan Yang mau obat guys Kita harus cari Kala jengking ya Wah Iya guys Kita harus cari Kala jengking guys Skorpion venom Kalau gak salah Ada di goa ya Dulu kita temunya Di goa banyak ya Tadi tuh Waktu kita diserang-serang Apakah Emang di bawah kita Ada kala jengking ya guys ya Mungkin nanti Kalau kita diserang-serang lagi Kita coba Hajar kali kala jengkingnya ya guys ya Oke Kita udah deket Sama tujuan kita Semoga kita gak mati Karena racun ya Darah kita berkurang Keliatannya nih guys Harus pulang kita nih Oke Ini kayaknya Chroniclesnya Karena kalian bisa liat Ini ada Batu Berbentuk kepala orang ya Gue gak tau Disini ada Sesuatu yang bisa kita ambil Oh Bisa kita interaksi guys Song Of age Namanya Oh gitu doang Kah Chronicles Walah Oke Coba kita Ini nyawa kita turun terus kah 23 Oke gak tau sih Nyawa kita turun terus apa gak ya Oke coba kita jalan lurus lagi Untung kita cuman kena Racunnya minor ya Bukan major ya guys ya Itu ada liana lagi guys Cuman kita udah keberatan ya Sip Jalan pelan-pelan Semoga Gak kena racun-racun lagi Please lah Hujannya selesai lah Please lah Minta tolong Gua hujannya selesai Terus siang lah Gitu lah Biar kita gak basah Takutnya karakter kita Abis ini demam guys Makin parah lagi ya Udah beberapa episode Kemarin kita aman gitu Gak sakit ya kan Hari ini tiba-tiba Sakit gaming Kena racun gaming Mati gaming Aya boy Oke Oh my god Ini gak bisa kita lewatin ya Harus muter kita guys Oh Harus muter kita Oh ada pisang guys What the heck Ada pisang Coba ah Ambil Kepo gitu Pisang jadi apa Pisang Bisa Kalo dimakan bisa dapet Ini guys Darah dan air Darah dan air Food dan air ya Makan Makan Kalo yang ini Sama guys Makan Makan Yang gak usah dibuang Oke Lumayan dapet pisang ya Sip Kayak ini Ini gunung ya Wah Udah selesai hujannya guys Cakep Cakep Hujan sudah selesai Kayak ada ular Coba kita puterin Kita liat Apakah kita bisa ketemu jalan Untuk Ini ya guys ya Untuk Wah ada babi hutan guys Kita liat Kita bisa ketemu jalan gak ya Buat Keseberang dari gunung ini Karena Tujuan kita di sebelah sana Gitu guys Oke Gw usah naik-naik Nanti kita malah kepleset Meninggo ya kan Uh di depan ada apa tuh guys Uh kenapa itu perut kita Dae Kita Di Diera guys Ala boy Sakit Diera gak Apa diera lagi Daera Diera Daire Daire Diare Gara-gara baca tulisan Bahasa Inggrisnya Daera Daera kan Bahasa Indonesia Kan diare Gitu kan Oke Kayaknya dari sini ya Muternya Oke Ada Wuduh Muter banget ini kita guys Apa kita pulang dulu ya Ini juga ada Something-something Ini kayaknya nih guys Karena mapnya belum kebuka aja sih Ini feelingku nih Kejauhan sih Kayaknya kita kalau lulus kesana guys Coba kita kesini aja deh Ini menurut gue juga Something-something guys Karena ini ada jembatan Ya kan Terus Ini ada apa lagi nih Di atas ini ada kayak bangunan Uy syuh Bentar ada pintu masuk gak Ada ular Ceprak Mati lo Oke ini ada Ada ini Ada bangunan Reruntuhan lagi guys Reruntuhan Peribumi-peribumi disini Cuman di map belum ada Karena emang kita belum buka Ada Ada obsidian shard Feather Bone Pieces of Jatoba gum Apa itu Pieces of Jatoba gum guys Kayaknya ini udah habis Kita buang aja Ini dia Pieces of Jatoba gum Oh ini buat Nyalain Nyalain ini guys Nyalain Api ya Nation map Oh kita dapet Dapet peta guys What? Ini nih petanya Oh di atas ini Oke ini ada bone Ada fish bone Oke kita nganlock sesuatu Dengan fish bone Rose banana Oh bukan bukan Ini dia fish bone Fish bone needles Gunanya buat Buat crafted from fish Gunanya buat apa nih? Buat tool equipment Gitu gunanya Ini ada apa lagi? Wall crafting piece Oke Ini nih ya Pecahan-pecahan ini ya Ini bisa dipencet Oh Harus kita kumpulin Berarti guys Ininya nih Baru nanti Jadi muralnya guys Kita baru punya satu kan Yang tadi kita ambil disini Jadi Kita belum bisa kumpulin lagi Oke 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 lah kalau gitu Wah Enaknya kalau dari tempat tinggi ya guys ya Oke Gimana? Oh ini ada lagi nih Ini kan? Nice Jangan bilang disini semua ini Oh ini ada orang Dia kayak megang Living water gitu Terus ini ada kayak pohon Atau enggak Atau enggak air mancur guys Karena dia kayak ada tetesan-tetesan airnya gitu ya Oke Coba kita muter-muter disini Takutnya Ah Kan Takutnya ada disini guys Ntar kita perlu bikin spear Karena ada ular guys Sini loh Sini loh Brap Sip Ini ada lagi nih Oke Ada lagi enggak ya? Di daerah-daerah sini Ini apa nih guys? Living water kah? Living water Nice Uh Uh Kalau kita ambil-ambil Dia jadi ke tempat yang itu guys Keselot yang di bawah Oke Gue gak ngeliat ada buku atau Something-something Cuma ada living water doang Sip Oke Kita taruh lagi ya guys ya Yang tadi kita ambil Nice-nice Kita udah dapet tiga Boom Kurang dua guys Coba kita muter-muter lagi ya Takutnya ada disini gitu Itu apa tuh? Bentar Dis sebelah sini ada sesuatu gak? Gak ada ya Oke coba kita Itu apa tuh? Dia di Bawah jembatan Eh di jembatannya Kita lihat Apakah ini Oh bukan Bukan Coba kita ke bawah jembatan Mana tau kan? Di bawah jembatan Ada something-something Kayaknya dia dijaga ular deh guys Kita lihat Di bawah jembatan Ada something-something kah? Oke Gue gak ngeliat apa-apa Hah Oke Coba kita puter area-area sekitar Mana tau kan? Ternyata Semua Wallcraftnya Ada disitu gitu guys Ini apa nih? Kayaknya ini cuman tiang-tiang gitu doang ya Pilar-pilar gitu doang ya Oh Oh apa nih? Hello Nice Ketemu Ketemu satu lagi Berarti tinggal satu lagi guys Habis ini kita selesai nih Wah Oh no Oh no Kita harus kabur guys Kita harus kabur guys Kita harus kabur guys Nyawa kita sekarang Itu tuh kayak satu lagi gitu Itu kayak satu lagi Wah ada banyak Ada banyak sarang burung disini Oke isi stamina Sip Awas jangan nginjak ini Karena ini sakit Let's go lari Lari Ah No 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 Jangan sampai mati guys Oh my god Oh my god Oh my god Seperti-sempetnya Ngambil batu Gak bisa gerak Oh no 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 Oh no 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 Eh 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 Seperti-sempetnya Ambil batu kan Oke kayaknya kita gak diserang lagi sih Aman sih guys Oke hati-hati sama Pohon-pohonnya Karena pohon-pohonnya nyerang Oke Kita balik lagi ke atas guys Kita pasang semuanya ya Mungkin kita bisa lihat guys Sebenernya muralnya itu tentang apa gitu Oke kita sampai juga Kita bakal pasang dua-duanya guys Bam Oh ini dia Namanya Song of Fountain Oh ini ada keterangannya ya Gue gak baca guys keterangannya ya Oke ini namanya Song of Fountain Yang tadi Song of Golden Age ya Song of Fountain ini Hmm Jadi ada The Great The Great for Return Young And Fresh Oh jadi mereka jadi lebih muda guys Mungkin gara-gara Ini ya Gara-gara fountain Ini air kan Apa namanya Fountain itu apa sih Apa fountain guys Gue tau Tapi gue gak bisa artiin Basonesia gitu loh Apa fountain ya Kok gue gak jadi gak bisa Basonesia ya Kincir air Bukan Bukan kincir air Air Gatau udah Oh my god Oh Kita gara-gara berhasil nge-unlock Kita bisa pelajarin ini lagi ya Kemarin kita udah pelajarin learning ya guys ya Oke Sekarang kita belajar Apa guys Hmm Kita belajar Unlock concentration mode Oh Ini aja kali ya Concentration mode kali ya guys ya Jadi kita bisa pencet V Dan kita Sekarang di mode Konsentrasi Nah kita bisa ngeliat-ngeliat Kayak gini nih Lumayan kan Kita bisa melihat persenjataan Katanya guys Oke Sekarang Problem kita adalah Mau pulang guys Seperti yang kalian tau Disini ada Burung-burung Itu rumah kita guys Deket sih rumah kita guys Disini ada burung-burung Kita pulang dulu kali ya guys ya Kita mengobatin diri kita Seperti yang kalian liat Kita udah kena diare Kita kena racun Oke Pulang dulu guys Oh my god Gak mungkin kita berkelana lagi cuy Emang ini seperti yang dibilang orang Spanyol tadi ya Tempat ini Gawat guys ya Udah kayak Neraka guys Tempatnya bener-bener Dipenuhin Binatang-binatang yang mengerikan gitu Ular lah Skorpion Burung Anjing Babiutan Semua guys Bahaya-bahaya Gue gak tau ada yang lebih ngeri lagi gak ya Kayak Harimau Gitu ya kan Predator-predator yang ngeri gitu Gak tau ada apa gak sih Kayaknya ada kelapa yang bisa diambil Kayaknya mantep Dekat rumah kita Kayaknya pulang dulu guys Haduh Pulang dulu nih Kita obat-obatin dulu nih Itu diare kita parah banget tuh Sampai merah ada tiganya tuh berarti artinya parah banget tuh guys Oke kita simpen barang-barang dulu Karena kitanya Oh kita masak dulu kali ya Masak Aduh gak hidup lagi guys Masak Aduh Masak Yes go Oke kita bakal masak daging dulu Kita masak daging dulu nih daging Kraft Terus Kita masak Apalagi ya Masak Apalagi gak bisa kita masak Itu doang kayaknya Oke kita bakal Persembuhin diare dulu kayaknya guys Karena ini yang Bahaya nih Buat nyembuhin diare Kita perlu Camonile juice Camonile juice Ini Tobaco compress ini Kalau gak salah sunburn Berarti gak perlu Camonile itu kalau gak salah Gue purna punya guys Camonile Camonile Mana ya Camonile guys Hah Kok gak ada ya Mantep Pas kita butuhin gak ada guys Oke Gak ada guys Pas kita butuhin guys Ini kita simpen-simpen dulu deh ya Big branch Bone Liana Liana Terus Inian Oke Camonile terdekat Sage Dead palm Camonile terdekat Oke itu dia Oke kita ambil dulu deh guys Camonile terdekat Karena perjumah menurut gue Kalau kita makan Tapi kita diare guys Gue ngerasain gitu Kalau kita sakit diare Tapi kita makan Aduh Dikit-dikit kita diare Bagi disini Emang punya ini ya Kita disini ada toilet gitu ya Kayaknya gak ada dah Oke jalan terus kesana guys Oke udah deket ya Camonile nya ada di depan Mungkin pas disana Itu ada apa tuh ya Oh Pohon doang kan ya Oke Gue gak mau ketemu Hewan guys Apalagi kayak jakal gitu Bahaya ya guys Ini kacamonile Yes ini dia Kita ambil semuanya 77 nya Butuh waktu 30 menit Gak apa-apa Sip Waktunya kita kembali guys Waktunya kita obatin ya Penyakit-penyakit kita ya Jalan keberatan sama gak keberatan Jauh banget loh guys Kalau keberatan tuh stamina juga cepet abis loh Gila Jauh banget bedanya Oke Ini apinya tinggal berapa lama lagi Tinggal Ini kita tambah lagi apinya guys Sip Semuanya aja Oke kita bakal bikin Camonile juice Sip Crafting Nice Kita bakal pake Camonile juice Use Boom Nice Oke Seperti yang gak liat Sekarang udah jadi mild ya Butuh lagi kah obat-obatannya kah Hmm Oke minor ini kita perlu Scorpion venom guys Gue gak punya loh guys Scorpion venom sih Kita harus nyari guys Oke ini kita punya daging Kita masak daging dulu Masak daging aja semuanya Yap Halt recovery Continue Oke Waktunya kita makan lah ya Makan Sip Oke Ini kita simpen-simpen Telur Terus worms Terus Apalagi yang kita simpen ya Ini obat-obatan Atau obat ke kompres Kita simpen aja guys Snack tile bisa jadi Obat-obatan gak ya Hmm Oke kita butuh minum guys Kita ambil kelapa dulu Karena kan kalo kita minumnya Memakannya bagus Pas kita tidur Itu bagus guys Tidurannya ya Uh Untung gak terluka lagi kan Malem-malem Oke kita udah ngantuk Karakter kita guys Oke bikin lagi Minum Sip Cakep Minum dulu Bam Bam Oke Minum Darah dan minuman kita udah mantep Sekarang waktu kita tidur dulu guys Oh tapi kita gak bisa dapet quality Ini guys Quality sleep Gara-gara kita Ada sakit Hmm Coba gue bikin lagi ya Chamonile juice ya Gak tau sih Ngefek apa gak ya Kalo kita bikin beberapa Tapi gak ada salah Kita coba So Kita makan lagi guys Boom Oh ngefek Ngefek guys Oke 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 Jadi Karena dia Kayak lukanya Kayak 3 kali lipat gitu Jadi kita harus pake 3 kali lipat juga guys Nah Mantap 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 By the way Barang-barang kita ini udah harus di repair guys Repair Oke Ini kita repair dulu nih guys Repair Sip Udah mulai terluka gitu guys Bahaya Aduh Malah Luka gak tuh Tangannya Sip Uh Naik level Repairingnya naik level guys Nice Oke sekarang kita perlu bikin bandage Gila ya Kurang narrow lift guys Abis narrow lift Ini ada nih Bandage Cakep Bandage Bikik pake Nice Waktu kita tidur Nice Quality sleep Tidur 4 jam Gak apa-apa I lost Apotif status Vital sign Estimate has chance Continue Nice Nice guys Kita Udah gak kena Luka lagi Jadi tadi kita kan Luka kena racun ya Cuman racunnya itu Sembuh guys Makanya tadi bilang Kita udah gak luka lagi tadi Ya kan Mantap Mantap Wow To go to ini Unit to investigasi Kita bisa Jalan pake Cara spanyol Caranya natif Atau teknologi Bikin Oh Oh kita bisa Pergi ke regional Regional ini Ada 3 jalur Gak deh Jalurnya spanyol Kita harus cari clue Jalurnya natif Kita baru dapet 1 dari 5 Cluenya Atau gak kita bikin Kapal guys Wow Wah Gila 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 Seru ya Makin seru ya Game nya ya guys ya Mantap 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 Oke Yang pasti hari ini guys Seperti yang kalian liat Kita udah berkelana Pergi ke tempat-tempat Yang spesial Spesial item itu Dan yang belum kita datengin Itu disini guys Karena disini tadi ada gunung Jadi kayaknya Kita harus Buka map dulu guys Disana kayaknya Buka map ya guys ya Karena itu kayak Lumayan gede gitu Coba ya kita buka map ya Gue kepo juga sih Sama buka map nih Mumpung pagi-pagi Oke Mumpung ini kita sehat Kita jangan sampai Kena ini guys Kena Ular lagi Atau kena Apa-apa lagi gitu Karena nyawa kita Belum penuh guys Masih setengah guys Karena tidurnya tadi Cuman 4 jam Dikit doang tidurnya Kalo ada anjing Kita ambil ya guys ya Buat jadi makanan Oh ini kita masih punya makanan sih Santuy sih Oke Itu pohon Pohon Buat bikin map kayaknya itu kan Oh ini ada Ada burung guys Kita lewat kiri aja guys Burung kampret Gue gak ngerti Ada cara doach Atau cara Cara nangkis Disini Dulu tuh diajarin Di tutorial Cuman gue gak merhatiin guys Di tutorial juga gue gagal gitu loh Oke Ini kita udah sampai Di tempat Pohon map Kalo gak salah Gue masih punya Charcoal ya Sama Gue punya bawa tali gak ya Kita bawa tali juga guys Oh ada anjing Kaget gue Sini lo Mati lo Gila lo mau nyerang gue bos Hati hati lo bos Oke ini dia Pasang ladder Sip ladder udah dipasang Waktu kita naik guys Hati hati ya Jatuh dari sini Tewas sih Menurut gue sih guys Kalo jatuh dari sini guys Oke Oh my god Dah Liat atas Sip Waktunya Kita Mapping guys Mapping area sini Ini bagus banget Butuh waktu Tiga jam Gak apa-apa Start mapping Nice Oh Lo kok ini gak ke map ya Oh Oke disini ada Gak ada apa-apa Yang menarik disini Cuman ada Platonia Feunja Platonia Feunja itu bukannya Yang buat Apa tadi ya Berry Ini ya Berry compote ya Feunja iya Feunja Platonia bukan guys Oke Oh ini ada sarang burung nih Waduh Kalo Dimana berarti ya Buat map Apa di Atas gunung Kayak guys ya Oke Turun pelan-pelan Turun Pelan Gue selalu ngeri Di bagian ini guys Oke kita harus Buka map lagi nih Gue masih bisa guys Gue masih punya Charcoal nya Dua lagi tuh Masih bisa buka map Dua lagi guys Dimana ya Di gunung kah Mappingnya Hmm Ini ada camo nilai Banyak diselah sana Coba kita naik ke gunung guys Kepo juga gue Coba kita naik ke gunung Kan kita kalo mau mapping Kita harus di tempat tinggi ya Oke ini ada anjing Ceprak Mantap Semayang buat makanan Sip Ini Pohon apa ini Orange tree Ambil Oke gue kira kita bakal dapet resep-resep gitu Bisa bikin orange juice Atau apa gitu kan Kira-kira enggak Kayaknya kita bakal coba Naik ke gunung ya guys ya Dengan cara primitif Lompati gunung ya kan Waduh Bisa gak ya Kayaknya gak bisa guys Kayaknya gak bisa sih Dimana ya buat pelajarin map ya Harusnya dari tempat Dari gunung ini sih Oke pelan-pelan Pelan-pelan Kepleset jatuh Patah tulang Meninggoy Gak lucu ya kan Feeling gue ada jalan sih guys Ke atas Ah ini nih kayaknya jalannya nih Ah iya bener Ini jalannya nih Ada suara gendang-gendang lagi nih guys Dung Kayaknya kalo ada gendang-gendang itu artinya kita deket-deket sama Ini deh Wah Cut down deh cut down Cut down Ngalangin bos Ngalangin bos Repair dulu Repair Sip Cut down Biar kita bisa lewat Cut down Cut down Oke Uh ini ya Kalian bisa liat nih Uh ini apa nih Ancient monument Song of great trees Great trees guys Oke ini ada row of clay pot Kita dapet clay pot guys Uh kita bisa masak-masak kah Bisa masak air kayaknya guys Ada tulisannya tuh Bisa buat nyimpen air Nice Nice Oke Sip Kita dapet fleksibel Fleksibel branch Hmm Kayak gue mau coba kayak mapping gitu Bisa gak ya Malah ada anjing Tolong bang Jangan bang Hup Oke map Map Mapping Bisa guys Current altitude Turisannya Tapi gak kena ke kiri sih ya Harus ke sebelah sana dikit kita guys Coba ya kita naik Ke Sebelah sini ya Berisik lunjing Huh Uh ada banyak tulang Uh apa ini Buffalo poison Buffalo poison Apa tuh efeknya guys Hold region Cure Empat rank of all disease Oh ini gue simpen sih Itu bagus sih guys Bisa menyembuhkan Penyakit Sampai ranking empat guys GGWP Buffalo poison Wadaw Ini buffalo poison GGWP nih Ngeri 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 Obat-obatan dewa itu guys Oke kita bakal coba naik Kita liat nih tempat apa nih guys Gila hari ini kita berkelana Melihat Runtuhan-reruntuhan gini ya Oke oh iya kalo ada scorpion Kita hajar juga guys Buat obat-obatan ya Oke ini ada Banyak Kayu-kayu Oke kita udah sampe sini Oh gitu udah tengah-tengah banget nih Kalo gue mapping Bisa nih Bisa nih guys Altitudenya bagus nih Cuman Wah Sabar Kita ikutin jalurnya dulu guys Gue kepo sama jalurnya Uh ada apa itu dibawah Ada kayak jalan guys Hmm Lompat Ada suara-suara guys Anjing lagi dong Ceprak Mati lujing Sip Oke Hati-hati sama ular-ular Oke gue gak ketemu sesuatu ya disini ya Kayak tempat-tempat spesial gitu gak ya Oke coba kita naik ke atas batu-batu Karena gue pengen cari tempat dimana kita bisa Naik Naik Gue mau cari tempat dimana kita bisa Menggambar peta guys ya Uh Nyangkut kayak gue nih Ngelewatin jalan yang gak seharusnya nih Karakterku kayak nyangkut gitu guys Kayak gak Kayak gak ini ya Kayak gak bisa berdiri gitu Kayak disini bisa gak disini nih Dikit lagi Dikit lagi bos Dikit lagi bos Kamu bisa bos Wah Wah gak bisa guys Gak bisa lewat sini guys Aduh Balik udah balik Waduh Langkut beneran kita guys Lewat sini bisa gak ya Astaga Oh kita keberatan guys Apa kita buang ya Flexible branch Ini kita Kita Masak Kita masak aja lah ya Coconut Coconut Kita ini aja Kita buka aja Coconut nya Sip Makan aja No Jangan dibuang itu Oke Nah Oh ini kenapa nih kita Oh kedinginan Kita kedinginan guys Bisa ada chance Kita itu kena flu Kalo kedinginan Obatnya gua makan Maka darahku kerijen guys Tidak Kenapa harus dimakan Alah boy Boy Oke dah kita mapping disini Udah coba Efeknya gimana Wow 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 Apa tuh Ada kayak Water source Chronicles Chronicles Wow Interesting item Oh kalo di zoom out Jadi kayak gini guys Tapi kenapa ya Primitive bed kita Gak nongol ya Yang baru ya Di rumah baru ya guys ya Waduh Oke lah At least kita udah buka Map ya Sekarang ya guys ya Kayaknya mapnya udah mulai Terlihat ini guys Pinggiran-pinggirannya Jangan bilang tujuan kita Di ujung sini nih Jangan bilang tujuan kita Di ujung situ tuh Yang deket itu tuh Deket banget itu mah Di sebelah sana gitu kan Oh my god Coba ya Nanti kita datengin ya Ke sebelah sini gitu ya Kita liat gak Apakah tujuan kita Di sebelah sana guys Oke ini udah mulai sore Waktunya kita Pulang ya guys Oke Damagenya cuma satu sih Aman sih Oke guys Jadi Mungkin Sekian dulu Buat Video kita kali ini Thank you banget Buat kalian yang udah nonton Fountain of Youth Yang udah nunggu-nungguin Karena kan Tiga hari gue gak Upload Fountain of Youth ya Jadi Ya mungkin Ini bidiknya bakal kita mainin Sampai tamat Karena gue lumayan kepo Sama Sama Ceritanya Survivalnya lumayan menarik Menurutku Oke Itu apa tuh Ada api disana What the heck Oke kita bakal pulang ya Rumah kita dimana guys Di sebelah sana kalau gak salah Oke hari ini kita udah banyak Ketemu Interesting item Interesting item ya Tadi baru kita dapet Obat yang GG guys Malah kita pake Malah kita gak sakit ya Walaupun darah kita penuh Cuman kan itu dipake Pas kita lagi sakit gitu ya kan Haduh Gara-gara kepencet tuh guys Yaudah lah Gak apa-apa Oke jadi guys Mungkin sekian dulu video kali ini Kalau gak soal video ini Jangan lupa like, komen, share, teman-teman Rumah kita udah depan sana Jadi Bye-bye semuanya Peace Peace Bye-bye semuanya